Sulastri Irwan kini dapat bernafas lega setelah Polda, Maluku Utara, mengumumkan kelulusannya sebagai anggota Polri pada sebuah konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Kapolda, Maluku Utara, Irjen Medisi Suwoko, Senin 14 November 2022. Kapolda menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan diputuskan bahwa Sulastri maupun Rahima Mailani lulus sebagai anggota Polri atau Polisi Wanita pada penerimaan Polri Gelombang 2 Tahun 2022. Keputusan itu disambut tepuk tangan Sulastri dan juga keluarga maupun dari Rahima Mailani. Kapolda juga meminta keduanya agar menjaga kesehatan dan perilaku hingga nanti dimulainya pendidikan pada bulan Februari 2023. Selanjutnya, Sulastri akan dibuatkan surat penghadapan dari Biro SDM Polda, Maluku Utara untuk kembali ke daerah asalnya di Kabupaten Kepulauan Sula dengan mengikuti bimbingan dan juga latihan di Polres Kepulauan Sula hingga menunggu dibukanya pendidikan pada Februari 2023. Dalam kesempatan itu, Lembaga Bantuan Hukum pihak Sulastri mengucapkan terima kasih kepada Kapolda, Maluku Utara yang telah memberikan keadilan sehingga Sulastri bisa lulus sebagai anggota Polri. Sulastri juga berterima kasih kepada Kapolri dan Kapolda, Maluku Utara hingga dia dinyatakan lulus. Sebelumnya diberitakan, Sulastri sempat dinyatakan gagal menjadi Polwan padahal telah dinyatakan lulus dan keluar sebagai ranking 3 di diktuk Bintara Polri Gelombang 2 Tahun Anggaran 2022. Nama Sulastri diduga digantikan oleh ranking 4 yakni Rahima Mailani. Mulanya, beredar kabar bahwa posisi Sulastri digantikan oleh seorang keponakan perwira polisi berpangkat AKBP. Kapolda, Maluku Utara, Kombespol, Michael Irwan, Tamsil, membantah nama Sulastri yang merupakan anak seorang petani sengaja digugurkan dan diganti dengan keponakan perwira polisi. Menurutnya, usia Sulastri melebihi syarat yang ditentukan yakni lebih 1 bulan 21 hari terhitung saat pembukaan pendidikan pada 25 Juli 2022. Pihak panitia mengaku melakukan kesalahan penginputan data diri terkait batas umur dan akan melakukan evaluasi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.